Kembali lagi di channel Catatan Cecatan Perang Dunia Kedua merupakan perang yang paling banyak dibicarakan di dunia Tidak hanya seru untuk dibicarakan, Perang Dunia Kedua juga diselimuti oleh banyak banget konspirasi dan misteri Dan Philadelphia Experiment adalah salah satu misteri yang paling terkenal saat itu Ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap kapal perang yang bernama The USS Eldridge beserta seluruh krunya Eksperimen ini dilaporkan berhasil, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi pada awak kapal tersebut Simak sampai habis Musim Panas tahun 1943 Dua tahun setelah Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua Pertarungan berdarah di lautan yang sedang memuncak antara kapal penghancur Amerika Serikat dan U-Bot, kapal selam Nazi yang paling terkenal Di galangan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di Philadelphia Sebuah kapal penghancur yang baru dibangun bernama USS Eldridge sedang dilengkapi dengan beberapa generator besar Sebagai bagian dari misi Top Secret bertujuan untuk memenangkan pertempuran Atlantik untuk selama-lamanya Generator-generator itu didesain untuk menghasilkan kekuatan bidang magnet yang bisa membuat kapal itu hilang dari radar musuh Sehingga rudal Nazi tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal ini Dengan seluruh kru di atas kapal, waktu untuk menguji sistem ini telah tiba Di siang bolong, dalam jarak pandang kapal-kapal terdekat, saklar generator kuat ini dinyalakan Apa yang terjadi berikutnya menjadi perdebatan para ilmuwan dan spekulasi liar selama dekade Saksi mata menjelaskan, pancaran sinar hijau dan biru yang menakutkan menyelimuti lambung kapal ini Kemudian secara instan dan tidak dapat dijelaskan, Eldridge menghilang Gak cuma invisible dari radar, tapi hilang sepenuhnya, di telan bumi Beberapa jam kemudian, ada laporan bahwa Eldridge muncul di galangan kapal angkatan laut Norfolk di Virginia Sekitar 320 km dari Philadelphia Lalu menghilang lagi dan tiba-tiba muncul kembali di Philadelphia Berdasarkan laporan rahasia militer, para awak kapal Eldridge mengalami hal-hal yang sangat mengerikan Sebagian meninggal dunia, sebagian mengalami luka bakar serius, sebagian jadi gila Dan yang paling mengejutkan, sebagian kru ditemukan menyatu dengan kapal Bagian tubuh mereka menempel di besi-besi lambung kapal Dalam keadaan masih hidup, tangan dan kaki mereka tertanam pada dek kapal Ya, seperti itulah kisah Philadelphia Experiment Mungkin merupakan kisah yang paling terkenal tentang eksperimen rahasia Amerika Terkait teleportasi dan time travel Untuk mendalami tentang Philadelphia Experiment ini Kita harus berkenalan dengan seorang pria Yang memiliki nama pena Carl M. Allen Atau yang lebih dikenal dengan nama samaran Carlos Miguel Allen Terdengar seperti orang Meksiko Pada tahun 1956, Allen mengirim sebuah paket Yang berisi lebih dari 50 lembar surat tulisan tangannya sendiri Ke Maurice K. Jessop Seorang penulis dan peneliti astronomi amatir Setahun sebelumnya, Jessop menerbitkan sebuah buku penelitian yang berjudul The Case for the UFO Dalam suratnya, Allen mengkritik pemahaman Jessop yang naif mengenai Unified Field Theory Allen mengklaim bahwa dia telah diajari langsung oleh Albert Einstein mengenai ini Unified Field Theory adalah tipe teori yang menggabungkan beberapa pemikiran ilmiah Untuk menghasilkan sebuah teori baru Albert Einstein sendiri menggabungkan teori relatifitasnya dan elektromagnetis Oke, back to the topic Untuk membuktikan kalau Unified Field Theory ini ada Allen menawarkan Jessop kesaksiannya Atas menghilangnya kapal Eldridge Dalam suratnya, Allen menjelaskan Bagaimana militer AS menggunakan teori relatifitas Einstein Untuk teleportasi seluruh kapal dan krunya Inilah pertama kali Philadelphia Experiment disebut Tidak ada kesaksian lain dari kru yang selamat maupun kru dari kapal-kapal di sekitar Eldridge Dalam 13 tahun ke depan Jessop serius melakukan investigasi terhadap klaim Allen ini Tetapi berakhir dengan jalan buntu karena kesulitan mendapatkan bukti-bukti nyata Lalu dia dihubungi oleh dua orang petugas dari Office of Noval Research atau ONR Di tahun 1957 Kedua petugas ini juga mengaku mendapatkan paket aneh di tahun 1956 Paket itu berisi kopian buku Jessop dan terdapat catatan yang ditulis tangan Yang mengklaim memiliki pengetahuan lanjutan dari ilmu fisika Yang berhubungan dengan teknologi asing Catatan itu ditulis oleh tiga orang menggunakan tinta yang berwarna-warni Namun hanya satu nama penulis yang disebutkan yaitu dengan nama Jamie Kedua penulis lainnya disebut dengan nama Mr. A dan Mr. B oleh ONR Ketika Jessop melihat catatan itu Dia langsung mengenali tulisan tangan tersebut Itu adalah milik Carlos Allen ONR menerbitkan 127 kopi dari buku itu melalui Faro Manufacturing Kemudian buku-buku ini dinamai Faro Editions Buku ini menjadi koleksi berharga untuk kolektor yang menyukai konspirasi ini Sedangkan untuk Jessop sendiri hidupnya berakhir tragis Dia mengalami kecelakaan mobil dan berpisah dengan istrinya Akhirnya Jessop bunuh diri di tahun 1959 Selama puluhan tahun Carlos Allen adalah satu-satunya saksi yang bersuara atas Philadelphia Experiment Carlos mengaku saat itu dia ditugaskan di atas kapal SS Andrew Furuset Yang berlabuh di Philadelphia Cukup dekat untuk melihat secara jelas hilangnya Eldridge Tahun 1984 Sebuah film yang berjudul The Philadelphia Experiment rilis Seorang pria yang bernama Al Bilek muncul dan mengaku ikut serta dalam eksperimen rahasia ini Ia juga mengaku telah di brainwash untuk melupakan kejadian ini Ketika menonton film itu Semua memorinya kembali lagi Di tahun 1994 Seorang astrofisika dan ufologi kelahiran Perancis Yang bernama Jaques F. Vallée Muncul sebagai saksi ketiga Namun dia berada di pihak yang kontra terhadap konspirasi ini Vallée menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Anatomy of a Hoax The Philadelphia Experiment 50 Years Later Dalam artikelnya Vallée mengajak semua pembaca untuk menghubunginya Jika memiliki informasi tentang kejadian tersebut Kemudian dia mendapatkan sebuah surat dari Edward Duggen Yang bertugas di US Navy dari tahun 1942 sampai 1945 Duggen bertugas di atas kapal USS Ingström Yang berlabuh di Philadelphia Naval Yard selama musim panas 1943 Duggen adalah seorang elektrisen di Navy Dia memiliki semua pengetahuan terhadap alat-alat rahasia yang terpasang Baik pada Ingström maupun pada Eldridge Memang ada alat rahasia pada kapal itu Namun bukan mesin teleportasi yang dirancang oleh Einstein maupun oleh Alien Tetapi sebuah perangkat yang memungkinkan kapal untuk mengacak Tanda magnetik mereka menggunakan teknik yang disebut degaussing Kapal itu dibungkus dengan kabel-kabel besar dan dialiri listrik tegangan tinggi Kapal ini akan tetap terlihat oleh radar musuh Tetapi tidak akan terdeteksi oleh torpedo magnetik U-Boat Duggen akrab dengan desas-desus liar tentang menghilangnya kapal ini Tetapi baginya itu merujuk pada beberapa pelaut yang berbicara dengan leluasa Tentang kapal ini tidak terlihat oleh torpedo Bukan oleh manusia Untuk cahaya hijau itu sendiri Mungkin disebabkan oleh badai listrik atau St. Elmo's Fire Yaitu fenomena alam akibat energi listrik Untuk kemunculan misterius Eldridge di Norfolk Duggen menjelaskan angkatan laut menggunakan kanal pedalaman dengan akses terbatas Yang bisa menempuh perjalanan ke Norfolk dalam waktu 6 jam saja Di tempat terpisah Pada tahun 1999 Para pelaut yang bertugas di atas kapal USS Eldridge ini melakukan reuni Para pelaut ini menyatakan kalau Eldridge itu tidak pernah berlabuh di Philadelphia Tetapi di Brooklyn Dan itu bisa dibuktikan oleh rekaman log kapal tersebut Kaptennya juga mengatakan tidak ada eksperimen yang dilakukan pada kapal tersebut Meskipun begitu orang-orang tetap mempercayai konspirasi ini Philadelphia eksperimen tidak pernah dibuktikan secara fisik maupun teori Dan ini dinobatkan sebagai salah satu hoax terbesar dalam sejarah So, apa pendapat teman-teman? Silahkan tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar oke? Bonus Nasib kapal USS Eldridge pada tahun 1951 Kapal ini dipindahkan ke Yunani Namanya diganti menjadi kapal HS Leon Digunakan untuk latihan militer saat perang dingin berlangsung Tahun 1990-an kapal ini dibongkar Dan bongkahan besinya dijual ecer Ini adalah sebuah akhir yang sangat tidak terhormat untuk sebuah kapal Oke, sekian videonya Sampai jumpa di video berikutnya See ya! Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya